Oke selamat sore semuanya untuk kali ini kita akan memformat OPNT untuk menampilkan kompilens yang perlu kita perlukan kita menggunakan tbilik MR3020 atau wireless router sebelum kita melakukan perubahan kompilens kita harus reset dulu untuk kasusnya kita menggunakan powerbeam M5 kalau powerbeam M5 yang sehari lama itu tidak ada licensure ya tapi kalau yang baru kita menggunakan licensure tapi kalau yang versi lama kita harus merubah kompilens untuk menampilkan all frekuensi Oke proses reset sudah selesai menunggu normal untuk selanjutnya nanti kita menggunakan aplikasi yang ada di Android ya hanya mungkin butuh 2 menit saja Oke sudah normal kita buka handphone kita kita mencari aplikasi UISP produk dari Ubiquiti untuk mendeteksi apakah problem itu sudah masuk atau sudah normal untuk mengaksesnya apinya berapa jadi ini kita cek sudah masuk ya dengan IP standar 1.20 kemudian kita membuka aplikasi kompilens tes UPNT yang mungkin teman-teman bisa download di Android kemudian kita buka sudah ada masuk aplikasi standar IP standar kita masukkan passwordnya kemudian kita klik kompilens kita tunggu sebentar sedang mengformat kompilensnya connecting mungkin hanya satu menit nggak ada nah ini sudah selesai setelah itu kita kembali ke aplikasi UISP lagi kita cek apakah sudah normal bootingnya kita cek lagi kita tunggu sebentar setting for device baru mencari untuk power beamnya itu sudah aktif atau belum jadi dengan adanya UPNT kompilens ini nanti teman-teman bisa menggunakan all frekuensi tapi tetap pada aturannya oke oke tunggu sebentar ini waktunya cukup sudah sudah tampil 1320 kita kembali buka dengan Chrome IP 1908 1.20 kita klik lanjutkan kemudian kita coba select country nya ya ini kompilens testnya sudah tampil kemudian kita cek di frekuensi kita klik key kemudian kita isi passwordnya terlebih dahulu passwordnya tetap klik standar menggunakan UPNT UPNT oke kalau sudah klik login jangan lupa ya subscribe untuk channel saya untuk mengetahui trik-trik dan lainnya kita klik wireless kemudian klik kita cek pada Hai ada frekuensi ya enable centang dulu kemudian kita klik edit nah disini pada all frekuensinya sudah tampilnya semua Oke sekian terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih terima kasih